Pemirsa, pemerintah pusat melalui komisi 9 DPR RI bersama BKKBN melakukan penyeluhan dan pelayanan KB gratis di kampung Guntung Desa Tembeling, Kabupaten Bintan. Acara tersebut merupakan sosialisasi integrasi kampung KB yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Kepulauan Triao. Kepulauan Triao Dalam acara ini juga dilakukan dialog dengan warga terkait pentingnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang dan KB yang benar, guna mengurangi angka kematian pada ibu melahirkan. Selain sosialisasi BKKBN juga melakukan penyeluhan dan pelayanan KB secara gratis, warga pun antusias untuk mengikuti program KB. Setelah ikut program KB ini nanti rencananya ingin nambah atau cukup dua anak aja atau gimana? Enggak ya? Berarti ingin ikuti program KB ini ya? Sementara anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Kepri, Siti Sarwinda, mengaku sangat berterima kasih atas antusiasi masyarakat yang mendukung program Keluarga Berencana. Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKPPK yang dikelola dan diselegarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kampung KB memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dari Bintan, Ahmad Afandi Pohan, MNC Media melaporkan.